Oke, silahkan Pak, bisa. Sudah ya, Pak? Sudah, sudah. Ini mau ambil screennya kok enggak ada ya? Bentar ya, Pak. Iya, iya, iya. Ini yang lain kenapa tiba-tiba hang begini semua ya? Ini sinyal kali ya? Sinyal bagus. Sudah masuk ya, Pak? Ya, oke, sudah. Sudah ya? Bentar ya. Ya. Baik, shalom semuanya. Shalom. Uji Tuhan, sebelum saya menyampaikan makalah ini dengan judul Panggilan Menjadi Gembala, saya terlebih dahulu sampaikan kepada Pak Ketua, saya sudah kirim makalanya ya, Pak. Ya, ya, ya. Ya, berikut semua dengan kata pengantar, pendahuluan, dan juga footnote, dan pustaka. Nah, hari ini saya akan menyampaikan bahan makalah saya dengan Panggilan Menjadi Gembala. Pendahuluan, latar belakang, apabila kita hendak berbicara mengenai panggilan, maka kita harus mengerti apa makna panggilan di sini. Panggilan di sini tentu saja bukan berarti panggilan yang bermakna seperti siapa nama panggilan kamu. Tetapi panggilan di sini lebih mengarah kepada suatu tujuan yang akan dituju atau tujuan hidup. Dalam Kamus Bahasa Indonesia versi online menyebutnya panggilan jiwa, panggilan hati, atau kecenderungan hati untuk melakukan pekerjaan. Jadi panggilan seorang gembala dapat berarti panggilan jiwa atau panggilan hati untuk menjadi seorang gembala jemaat. Rasul Paulus menyebutnya sebagai penilik jemaat. Ahli teologi yang bernama Edward Trunessen, dalam bukunya, ia menuliskan bahwa pengembalaan merupakan suatu penerapan khusus Injil kepada anggota jemaat secara pribadi, yaitu berita Injil yang dalam khutbah gereja disampaikan kepada semua orang. Dan dalam buku Teologi Pengembalaan Karya Derek J. Titbal, diungkapkan bahwa panggilan gembala secara tradisional adalah sebagai pembimbing rohani, bukan saja memberikan arahan moral atau menuntun seseorang menuju pengampunan Allah, tetapi berjalan bersama umat untuk menempuh berbagai krisis dan penderitaan hidup. M. Bonstrom mengembalakan adalah mencari dan mengunjungi anggota jemaat satu persatu, mengabarkan firman Allah kepada mereka dalam situasi hidup mereka pribadi, melayani mereka sampai seperti Yesus melayani, sama seperti Yesus melayani mereka, supaya mereka lebih menyadari akan iman dan dapat mewujudkan iman itu dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam bab dua pembahasan, ada dua aspek yang akan saya bahas, yaitu panggilan pengembalaan dari Tuhan dan tujuan dari panggilan pengembalaan itu sendiri. Panggilan pengembalaan dari Tuhan, ada suatu konsep berpikir atau paradigma yang menyatakan bahwa gembala dalam konteks kehidupan orang percaya adalah seorang yang disahkan oleh senode atau organisasi gereja untuk memimpin sebuah gereja yang terdiri dari beberapa jemaat. Konsep ini membangun sebuah cara berpikir yang sebenarnya kurang baik. Karena pertama, jemaat berpikir bahwa seolah-olah mereka hanya domba pasif yang cukup pergi ke gereja untuk diberi makan oleh gembalanya dan pulang dan melakukan hal yang sama setiap kalinya. Kedua, cara berpikir ini membangun pemikiran bahwa para gembala jemaat adalah kaum VIP atau orang dekatnya Tuhan. Jemaat berpikir para gembala adalah penghubung antara pengantara antara mereka dengan Tuhan. Sementara ini adalah cara berpikir yang salah, yang telah timbul di banyak tempat dan merusak mental Kristen yang benar. Diperlukan pemenahan atas cara berpikir seperti ini dengan pengajaran yang benar dan radikal. Pada dasarnya, gembala adalah suatu tugas yang diberikan Tuhan Yesus kepada muridnya. Dalam hal ini diwakili oleh Petrus dalam Yohanes pasal 21 ayat 15-19. Tugas pengembalaan tidak ditekankan mengenai betapa eksklusif dan hebatnya jabatan seorang gembala tersebut, namun tugas dan tanggung jawabnya yang ingin ditekankan oleh Tuhan. Seharusnya jemaat ditanamkan pola berpikir, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Tidak boleh ada serata dalam hal keruanian. Kita semua adalah imamat yang rajani. Imamat berasal dari kata imam. Semuanya adalah imam, gembala dari Tuhan. Setiap orang dipanggil untuk menjadi gembala, setidaknya menjadi gembala untuk diri mereka sendiri. Setiap orang memiliki akses yang sama kepada Tuhan dan memiliki hanya seorang pengantara, yaitu Yesus Kristus, anak Allah yang hidup. Kita semua dipanggil untuk menjadi gembala-gembala kecil, untuk mengembalakan kehidupan kita kepada sang gembala agung, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Pengembalaan ibarat sebuah tongkat lari ekstafet yang harus terus dilanjutkan tanpa berhenti. Karena jika berhenti, maka wajah kerajaan surga akan dipermalukan oleh kerajaan kegelapan. Tuhan Yesus telah memberi tongkat ekstafet itu kepada setiap murid-muridnya, dan kepada setiap orang-orang percaya pada dirinya dan injilnya. Suatu kehormatan apabila dapat mengambil bagian dalam perlombaan yang telah dimulai oleh Tuhan kita sendiri. Lantas mungkin kita bertanya-tanya, kalau begitu apa gunanya ditentukan seorang gembala dalam gereja jika semua kita adalah gembala-gembala kecil dalam Tuhan Yesus? Untuk menjawab hal ini, pertama kita harus mengetahui bahwa tidak setiap orang Kristen telah lahir baru dan dewasa dalam Kristus. Mereka membutuhkan sebuah figur atau sosok yang menjadi teladan bagi kehidupan rohani mereka setiap hari. Harus ada orang yang lebih dahulu tahu mengenai apa yang digendaki Tuhan untuk mengajarkan kepada mereka apa yang digendaki Tuhan dalam setiap kehidupan orang percaya. Seperti halnya Tuhan Yesus turun ke bumi untuk memberi contoh atau teladan hidup yang sesuai dengan kehendak Bapaknya. Nah peran sebagai gembala, di sini gembala berperan sebagai mentor bagi orang percaya yang belum mengalami kedewasaan dalam Kristus untuk membimbing mereka pada kedewasaan. Kedua, kita tidak boleh lupa bahwa gereja juga adalah sebuah organisasi yang berisi manusia-manusia yang perlu diatur dan dipimpin oleh seorang manusia juga. Karena kebanyakan orang telah jatuh ke dalam dosa dan tidak mampu berinteraksi dengan ideal, dengan Tuhan sendiri. Oleh karena itu diperlukan seorang yang menjalankan fungsi pengaturan, pengambil keputusan, dan pengawasan yang diperlukan oleh hikmat dari roh kudus. Organisasi gereja ada di tengah-tengah manusia lainnya, terutama di tengah-tengah orang yang belum percaya pada Tuhan Yesus, yang notabene sangat perlu untuk melihat siapa pemimpin yang bertanggung jawab secara fisik terhadap kehidupan jemaat. Maka dari itu tugas seorang gembala tidak hanya memberi makan domba-dombanya, tetapi juga memberikan teladan supaya semua domba yang dipercayakan Tuhan mengikuti jejak sang gembala dan menjadi kesaksian yang harum bagi lingkungan mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Di sinilah berlaku panggilan khusus dari Tuhan kepada orang-orang pilihannya untuk maju sebagai garda depan dalam membela kepentingannya. Oliver McMahon menuliskan, Panggilan seorang gembala jemaat berakar di dalam wewenang Allah. Penugasan seorang gembala jemaat tidak bersumber dari pikiran manusia, tetapi dari belas kasihan Allah dan perintahnya. Semua panggilan berasal dari Tuhan dan semua manusia punya bagiannya sendiri dalam mengerjakan rencana Allah. Pada kesempatan kali ini, saya mengajukan sebuah pembagian cara panggilan Tuhan terhadap umat manusia, yaitu panggilan secara natural dan supranatural atau umum dan khusus. Panggilan secara natural terjadi atas semua manusia di mana setiap individu harus menemukan bakat dan potensi yang ditaruh Tuhan dalam diri-dirinya, guna menaklukkan kehidupan. Kita harus ingat bahwa manusia telah diberi mandat untuk menaklukkan bumi. Panggilan ini pun masih berlangsung saat ini. Orientasi dari individu yang hanya berhenti di panggilan umum ini biasanya hanya hal yang bersifat jasmania, bukan kekal, karena hanya mengoptimalkan bakat dan kemampuan mereka untuk meraih sukses di bumi. Panggilan secara supranatural atau yang biasa disebut panggilan secara khusus, berarti panggilan yang memuat campur tangan ilahi dalam proses panggilannya. Panggilan ini hanya eksklusif bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Roma 8 ayat 28, Orang yang tidak percaya dan tidak mengasihi Tuhan tidak dapat masuk ke dalam panggilan khusus ini. Panggilan khusus ini adalah panggilan untuk masuk dalam proses keselamatan yang Tuhan rencanakan bagi seluruh umat manusia. Supranatural artinya ada campur tangan ilahi dalam setiap proses kehidupan hingga mengenapi proses keselamatan. Orang-orang yang dipanggil Tuhan secara khusus ini contohnya seperti Musa, Nabi Yesaya, Yeremia, dan lain sebagainya. Dan juga kedua belas murid. Untuk menjadi muridnya yang didik secara langsung dan dipersiapkan bagi rencana keselamatan yang mulia. Sekarang bagaimana dengan panggilan kita? Beginilah cara memandangnya. Setiap orang percaya dipanggil oleh Tuhan untuk mengenapi rencana besar Tuhan. Orang percaya ada yang dipilih khusus untuk menjadi rohaniawan dan ada dipanggil untuk menjadi berkat di marketplace. Semuanya adalah hamba Tuhan. Gelar hamba Tuhan tidak diberikan kepada seorang saat ia menjadi sarjana teologi atau disahkan oleh Senodeh. Seorang mendapat gelar sebagai hamba Tuhan sejak ia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Hanya saja memang ada orang-orang khusus yang dipilih Tuhan untuk masuk dalam pekerjaan Tuhan secara langsung dalam artian fokus untuk mendidik jemaat yang belum diwasa dalam Kristus. Di sinilah kita temukan gembala, pendeta, dan pengincil. Orang-orang ini harus berhubungan langsung dengan Tuhan selangkah ke depan, di depan umat. Mereka harus mengkonfirmasi panggilan mereka kepada Tuhan. Apakah benar Tuhan memanggilnya sebagai pendeta atau bukan. Perkarakan dengan serius kepada Tuhan. Jika memang hidupnya akan dipakai oleh Tuhan menjadi rohaniawan, maka Tuhan sendiri yang akan memimpin lewat setiap proses hidup. Menjadikan dia seorang pemimpin yang diurapi dan Tuhan sendiri yang akan mempromosikannya. Bila kita berada di sebuah sekolah alkitab, maka itu bukanlah suatu hal yang kebetulan. Semua itu seizin Tuhan. Kita diberi kesempatan menjadi seorang yang dipakai Tuhan secara langsung untuk mendewasakan jemaat. Namun bagi mereka yang menyianyikan kesempatan ini dengan tidak mau menjadi seperti yang Tuhan inginkan, tidak mau mengubah karakter dan tidak menjadi contoh, maka Tuhan sendiri akan menyingkirkannya. Ada pun beberapa hal yang menjadi tantangan seorang gembala dalam meyakini panggilannya. Yang pertama, adanya pengaruh negatif yang datang dari luar yang bertangan dengan perintah Tuhan. Kedua, tidak yakin dengan panggilannya sendiri. Ketiga, terlalu terpaku terhadap pandangan orang lain. Dan keempat, adanya dubuat yang tidak sesuai dengan proses yang dihadapi. Namun yang pasti, seseorang yang benar-benar terpanggil, yaitu mereka yang menyadari akan panggilannya, meskipun sebesar apapun tantangan dan proses yang ia lewati, ia akan terus bertahan dalam menghadapinya. Sampai ia benar-benar menjadi seorang gembala dan bertumbuh dalam pengembalaannya. Pemilihan ini semuanya hanya karena kasih karunia dan anugerah Tuhan dalam diri seorang. Namun kita perlu memahami bahwa dalam pemilihan orang percaya, orang kepercayaannya, Tuhan tidak sembarangan memilih orang. Maka hanya karena dia berdaulat atau berkuasa atas semua ciptaannya. Pemilihannya terhadap orang yang akan masuk dalam dan mengambil bagian dalam pelayanannya secara khusus adalah orang-orang yang dapat dipercaya Tuhan dan memiliki kriteria yang jelas. Nah spesifikasi seorang gembala dalam surat Rasul Polus kepada Timotius, Rasul Polus memberikan petunjuk bagi Timotius untuk memiliki seorang gembala dalam Jemaat Ephesus. Sarat itu di antara lain, seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, dan lain sebagainya. Bila disimpulkan, seorang yang ingin menjadi gembala harus memiliki dua kriteria anak Tuhan, yaitu kehidupan yang tidak bercacat, sehingga dapat dijadikan teladan dan kemauan untuk terus belajar dan mengajar orang dalam kesabaran. Hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan selalu memiliki spesifikasi yang jelas. Salah satu spesifikasi atau kriteria mutlak dan paling penting dari seorang gembala adalah berani merelakan nyawanya. Menurut Yohanes 10, gembala adalah seorang yang rela memberi nyawanya untuk melindungi doma-dombanya. Namun tidak semua orang rela memberikan nyawanya untuk orang lain. Panggilan itu datang ketika kita memiliki beban atau perasaan peduli dengan orang lain sekitar kita. Dalam Yohanes 10, terdapat juga perumpamaan tentang gembala, di mana ada dua gembala, yaitu gembala yang baik dan juga gembala upahan. Gembala yang baik itu memberikan nyawanya untuk melindungi doma-dombanya, sedangkan gembala upahan adalah gembala yang lari meninggalkan doma-dombanya dari serangan binatang buas. Gembala yang baik itu mempunyai panggilan, sedangkan panggilan upahan itu tidak memiliki panggilan. Orang yang dipilih secara khusus adalah orang yang harus siap diperhadapkan dengan kenyataan bahwa ia harus meninggalkan dunia dan segala isinya. Filosofinya dan orientasi hidupnya diubahkan, sehingga setiap pekerjaan yang ia lakukan hanyalah dalam rangka membawa dirinya semakin serupa dengan Kristus dan membawa orang lain menjadi seperti Kristus. Tidak ada personal interest lagi di dalam pelayanannya. Siap dipanggil jadi gembala Tuhan. Siap mati karena kesenangan dunia dan tidak berharap apa-apa dunia ini. Ini adalah kriteria mutlak. Suatu pagi setelah bangkit kebangkitan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus makan bersama murid-muridnya di tepi pantai dan danau Tiberias. Setelah serapan Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, Apakah engkau mengasihi Tuhan? Tiga kali Tuhan Yesus menjawab, Gembalakan domba-dombaku. Menariknya di akhir pembicaraan Tuhan Yesus berkata, Sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi Tuhan, engkau akan mengelurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Alkitab menyatakan dalam Yohanes 21-19 bahwa ini adalah cara Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Pernyataan ini menyatakan bahwa seorang yang menerima tugas dari Tuhan harus rela kehilangan nyawanya. Tuhan menyatakan dalam Yohanes 19-13 bahwa kasih yang terbesar bagi Tuhan adalah memberikan nyawa kita kepada Tuhan. Orang yang masih menyayangkan nyawanya tidak akan bisa mengerti tujuan, panggilan, pelayanan, dan hanya akan melayani diri sendiri. Kehilangan nyawa di sini tidak hanya berarti kehilangan nyawa secara harafiah, tetapi seluruh pikiran, perasaan, kehendaknya dimatikan bagi Tuhan untuk dihidupkan bagi kepentingan Tuhan. Ini senada dengan pernyataan Rasul Paulus bahwa hidupku bukan aku lagi, tetapi Yesus yang ada di dalam Tuhan. Orang yang masih menyayangkan kehidupannya seluruhnya tidak pernah bisa dipakai secara efektif bagi Tuhan. Rauh Kudus tidak bisa menuntun orang tersebut kepada segala kebenaran, sebab ia tidak rela menanggalkan beban yang merindu. Yang kedua adalah tujuan dari pengenangkan gembalaan. Yang pertama, tujuannya adalah para gembala harus menuntun cemaat sampai dapat mendengar suara Tuhan. Gembala harus pekat terlebih dahulu sebelum mengajak cemaat untuk pekat terhadap Tuhan. Sehingga tidak ada perbedaan visi antara Tuhan dan gerejanya. Visi gereja Tuhan harus semata-mata mendukung visi utama Tuhan, sehingga dopa-dombanya dapat mengenali suara sang gembala agung dan kembali ke rumah abadi. Yang kedua, menggunakan teknik-teknik pastoral atau pengembalaan untuk mengiring jemaat Tuhan ke surga. Semua hal teknis seperti kunjungan ke rumah jemaat, visitasi, mendoakan orang sakit, pelayanan, konseling, dan lain-lain, harus menunggu gol dalam rangka memberi makanan yang sehat bagi jemaat. Perspektif sehat harus sehat, menurut Tuhan, bukan menurut manusia. Ajaran sehat menurut Tuhan adalah ajaran yang mengajak jemaat memisahkan diri dari pencintaan dunia dan mengarahkan hati kepada kerajaan surga. Ingat, target utama bukanlah hal teknis tetapi hal rohani. Ketiga, memberikan keladan kepada umat Tuhan. Ada peribahasa mengatakan, action is a very low speaker. Peribahasa ini mengungkapkan bahwa ajakan atau teriakan yang paling kuat yang dapat dilakukan oleh seorang manusia untuk mengajak manusia lain melakukan hal serupa adalah dengan bertindak atau memberikan contoh. John Maxwell mengutip sebuah perkataan dari Jackie Robinson, kehidupan menjadi tidak berarti kecuali jika itu memiliki pengaruh bagi kehidupan orang lain. Sebagai tambahan, dari itu mengalahkan apati. Salah satu persoalan yang dihadapi oleh Gembala dan orang-orang yang memiliki panggilan dalam sebuah bidang tertentu adalah apati. Apati adalah sebuah perasaan tanpa motivasi atau dorongan. Pelayanan terasa seperti kosong bagi dirinya. Semua seperti rutinitas, biasa, tanpa ada lagi semangat yang menggebu-gebu atau berapi-api bagi pada mula-mula panggilannya. Mengapa hal ini dapat terjadi kepada kita? Ada beberapa alasan. Yaitu pertama, kita mulai menjauh dari Tuhan. Tuhan berkata bahwa ia adalah popok dan kita adalah ranting-rantingnya. Di luar Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita mulai mempunyai visi sendiri dan sibuk dengan pelayanan kita sehingga kita lupa untuk terus melekat kepada Tuhan, duduk di kaki Tuhan, belajar firman secara pribadi. Kedua pola pikir yang salah dan tujuan yang salah. Salah satu yang membuat pelayanan menjadi mati adalah saat seorang hamba Tuhan nyimpang pikirannya kepada hal duniawi, sehingga tujuannya untuk mengembalakan tidak memuaskan hati Tuhan. Sebagai kesimpulan, panggilan menjadi seorang gembala jemaat berakar di dalam bewinan Allah. Saya 6, Amok 7, YSKL 2, dan Roma. Itu sebabnya penugasan menjadi seorang gembala bukanlah dari manusia, bukan dari institusi gereja, melainkan dari panggilan Allah dan perintahnya kepada pribadi yang dipilih untuk mengembalakan. Dasar panggilan pengembalaan adalah suara Tuhan. Seperti Allah memanggil para nabi, mengembalakan umatnya. Demikian, dia memanggil gembala untuk menuntun umatnya. Panggilan Allah bagi gembala memberikan catatan tentang penugasan Allah secara langsung untuk menuntun dan mengembalakan domba dalam Roma Pasal 10-14. Dipanggil dan diutus untuk melayani. Itu sebabnya pertanggung jawabannya hanya kepada Tuhan. Demikian presentasi makalah saya hari ini, daftar pusatannya. Dan yang saya kirim kepada Pak Ketua itu adalah makalah bukan presentasi seperti ini. Ini hanya ringkasan saja. Ada 18 bulan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Oke, baik. Terima kasih Pak Pendeta. Saya sudah menyelesaikan setelahnya. Ya, kita ingin ruang dan waktu buat teman-teman yang lainnya. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas. Atau mungkin diperbagi juga. Terutama berhubungan dengan panggilan menjadi gembala. Ini sudah pernah kita diskusikan di awal pertemuan ya. Ya, siapa yang memanggil seorang jadi gembala. Dan dari mana kita bisa mengetahui bahwa seseorang itu dipanggil menjadi gembala. Ya, hari ini melalui presentasi ini mungkin sudah lebih jelas ya. Sudah terlebih terjawab gitu. Tapi tetap kita bisa diskusi. Silakan bagi teman-teman yang lainnya. Nah, langsung ditanyakan Pak Osten. Silakan ya. Sudah Pak Osten. Ini saya mau bertanya. Ya, karena saya bukan seorang gembala. Jadi saya ingin tahu gitu Pak. Dalam makalah Bapak tadi, Bapak jelaskan ada dua panggilan. Jadi, kalau kita jadi gembala, ada dua panggilan. Ada dipanggil secara umum dan ada dipanggil secara khusus. Benar ya Pak ya? Ya. Yang saya belum mengerti, disitu Bapak jelaskan, Bapak tulis. Kalau kita mendapat suatu panggilan secara khusus, itu hanya istilahnya secara eklusif, hanya bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Nah, apakah di sini Bapak menggarisbawahi, jadi bagi orang-orang yang dipanggil secara umum, itu dikategorikan tidak mengasihi Tuhan atau bagaimana? Ya, tadi ada dua hal. Dipanggil secara umum dan dipanggil secara khusus. Dipanggil secara umum itu adalah orang-orang yang bisa menjadi gembala bagi dirinya, ya, entah itu di dalam marketplace juga, bisa jadi contoh yang baik, gitu ya. Tapi tidak secara khusus seperti gembala, ya, yang terus-menerus belajar dengan kehidupan rohani, menjadi teladan, menjadi contoh yang baik bagaimana hidup dalam kebenaran. Itu dari hari-hari. Belum, Pak. Belum. Di sini, Bapak, maksudnya yang secara umum itu panggilannya misalnya kita dipanggil untuk di marketplace atau maksudnya bagaimana, Pak? Itu tadi kan Bapak bilangkan, dijelaskan, kalau kita dipanggil sebagai seorang gembala. Nah, seingat saya, gembala artinya kita mengembalai domba-domba, itu orientasinya pasti ada wadah seperti gereja, begitu. Apakah di sini Bapak ingin membedakan itu panggilan yang pengembalaan secara gereja atau bagaimana? Mohon penjelasannya. Beda ya, ini panggilan gembala itu adalah seorang pemimpin dalam sebuah gereja yang dipercaya Tuhan untuk mengembalakan umat Tuhan. Sedangkan yang lainnya adalah melayani, gitu ya. Melayani pekerjaan Tuhan, entah jadi WL, jadi singer, atau lain sebagainya. Ini ada sedikit perbedaan di situ. Dan memang tidak semua orang dipercaya Tuhan untuk menjadi gembala. Hanya orang-orang yang memang benar-benar mau memberi dirinya untuk tadi berkorban, melayani, mengunjungi, dan lain sebagainya. Ini boleh tanya lagi ya Pak ya? Boleh. Tapi dalam beberapa kasus saya lihat ada, sudah dipanggil sebagai seorang gembala, sedang, tapi dia meninggalkan pengembalaannya. Nah, tadi Bapak bilang seorang gembala mempunyai karakter atau tolak ukur yang sudah Bapak jelaskan. Itu bagaimana lagi? Kalau memang dia pengembalaan, seorang gembala yang sudah memang sudah diberikan dengan tolak ukur yang seperti Bapak jelaskan, seharusnya kan dia tidak akan meninggalkan domba-dombanya. Tapi ada beberapa kasus yang saya lihat seperti itu. Mohon dijelaskan. Itu sudah jelas, Bu. Itu dia bukan gembala yang dipanggil oleh Tuhan. Itu gembala upaan. Ketika ada masalah, ada tantangan, dia lari. Tapi kalau gembala yang sebenarnya, dia akan menghadapi itu, apapun risiko seperti yang saya jelaskan tadi. Dia tidak pernah lari, apapun yang keadaannya, dia akan menderita bersama dengan jemaat. Dia akan relakan nyawanya sekalipun seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi dibedakan. Gembala yang sebenarnya atau gembala upaan dia. Kalau dia lari itu, gembala upaan. Oke, berarti Pak, di sini gembala yang seperti itu adalah gembala yang dipanggil secara khusus gitu, Pak ya? Ya. Yang paham ya, dengan keadaan apapun. Oke, itu aja. Makasih, Pak. Sama-sama, Bu. Nari, silakan yang lain. Kalau memang ada yang mengusah emang-emangnya Angga tadi pernyataan dari Pak Osten, boleh juga. Mungkin apa, setuju? Apa yang dilakukan oleh Pak Osten dan yang lain, silakan. Atau mungkin pertanyaan. Yuk. Saya mungkin melihat gini. Pertanyaan Ibu tadi. Gembala karena panggilan atau gembala karena profesi. Kalau dia gembala panggilan, dia siap menderita. Kalau profesi kan, ya dia merasa lemah. Mungkin karena gak kecukupan kebutuhan. Karena dia merasakan profesi, ya itu tadi panggilan umum sama usus tadi yang saya lihat. Kalau mau melayani ladang Tuhan, ya kita harus merasakan merasakan panggilan itu. Kalau dikata di Yesaya itu, ini aku Tuhan, putuslah aku. Dan kita siap dalam panggilan itu, dalam segala hal. Jadi kalau profesi, ya itu karena kita mungkin menggambarkan seorang gembala itu ada sesuatu materi yang dituju itu. Makanya, kenapa pengembalan itu bisa ditinggalkan? Itu yang saya lihat. Ya itu dulu Pak ya, sedikit saja. Ya, saya setuju Pak. Jadi ya kebanyakan memang kita bilang, ini aku Tuhan, tapi utuslah dia. Kalau Yesaya bilang, ini aku, utuslah aku. Tapi kebanyakan gembala ini, ini aku, utuslah dia. Baik, ada pertanyaan lagi yang ingin ditanyakan dari materi ini? Saya hanya, apa ya, gembala ini sebetulnya mungkin bisa juga jadi profesi. iya kan? Tadi, Pak, siapa yang bicara itu? Karena dianggap sebagai profesi, saya pikir, sasa saja gembala menjadi profesi, sehingga dia menjadi profesional di bidang itu. Kira-kira bagaimana Pak dosen? menurut pelajaran pembelajaran 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 ya. Ya, saya rasa gini, bahwa seorang gembala itu harus menyuguhkan hal yang terbaik, yang profesional. Betul. Harus, ya seperti kita yang pelajari kemarin nih Pak, di kode-kode etik ya. Ya, menghargai kode etik itu. Ya, menghargai kode etik itu. Jadi memang, ya dari pelajaran yang kita terima juga kemarin, memang seorang gembala atau pelayan Tuhan itu harus profesional. Karena gini, harus memberikan yang terbaik. Ketika dia berkhutbah, harus memberikan yang terbaik. Ketika dia melayani, harus memberikan yang terbaik. Harus profesional. Jadi saya rasa enggak ada masalahnya dengan itu. Itu aja sih Pak. Siap, siap. Mantap. Jadi kalau profesional, harusnya tidak ditinggalkan. Kan begitu kan? Benar. Benar sekali Pak. Maju terus. Iya. namanya profesional. Oke Pak. Terima kasih Pak Stan. Karena Alkitab sudah bilang, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan. Jadi, dia harus melihat apa yang dia lakukan itu semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi harus yang terbaik, yang harus dia lakukan untuk mengembalakan. Karena itu adalah panggilan yang Tuhan sampaikan kepada dia. Seharusnya dia tidak meninggalkan itu kan? Iya Pak. Tidak meninggalkan. Tidak meninggalkan. Baik Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Cukup? Cukup. Mana Pak Ketua? Saya serahkan. Silahkan masih ada. Ini ke Papa Bri ini kenapa diam-diam saja ini? Biasanya beliau ini paling kritis yang tertanya ini. Akhirnya takut kalau saya tanya juga nanti materinya dia. Sudah pesan khusus gitu. Karena Pak Osen mantap. Jadi, cuma hanya proses perhentikan tadi. Beliau masukkan makalanya ke WA Bapak. Dan makal tidak dibuat disipati presentasi melalui PowerPoint. Yang saya tanyakan karena kutipan-kutipan beliau ini kurang jelas saya lihat tadi. Pak, kalau ada tadi ditulis Pak yang kutip-kutipan itu. Kutipannya. Dari buku mana tapi tadi kan diterangkan. Maksud saya gini. Ini Pak Osen kalau tidak dibuat ya beli kali dia ngasih sama kami limunya itu. Gitu kan? Kalau tidak jelas kutipannya itu tadi bukunya sudah dijelaskan. Bikin di makalanya karena ini garis besarnya tadi beliau sudah sampaikan itu garis besar. Jadi ada di makalanya yang 18 halaman Pak ya? Ya, 18 halaman. Kalau di di makalanya 18 halaman itu itu lengkap semuanya kata pengantar semuanya terus daftar isi semuanya footnote ya sudah lengkap di situ. Ini hanya presentasi pakai PowerPoint tapi di presentasi itu tidak dibuat kutipan ini gitu kan? Jadi beli kali kalau itu sama kami. Boleh saya kirim makalahnya nanti Pak? Nggak apa-apa saya kirim makalahnya sama Pak Puri. Jadi kalau hal metode penulisan yang hal seperti itu biarlah hak progratifnya dosen gitu. Jadi nah mahasiswa mungkin apa namanya lebih baik kontennya isinya saja gitu kan? Ya, ya. Ya lah oke. Baik. Terima kasih untuk Pak Sten. Pikir sudah cukup. Jadi singkatnya memang sudah jelas tadi panggilan jadi gembala itu adalah panggilan khusus. Tidak ada panggilan umum sebenarnya ya. ya panggilan khusus. Dan itu jelas. Itu adalah salah satu karunia yang Tuhan berikan. Ya terutama dalam perjanjian baru. Bagaimana Tuhan mempersiapkan para rasul menjadi gembala. Dan juga zaman gereja dikaruniakan juga menjadi gembala. Jadi saya ketidak setuju gembala itu jadi profesi. Tapi gembala itu harus profesional. Ya. Karena profesi itu identik pemikiran kepada hal yang negatif. Ya profesi. Profesi itu lebih kepada apa ya kalau saya bilang dalam Alkitab pun tidak ada kata profesi tapi gembala ada kan gitu ya. Ya kita ikuti. Jadi bukan berarti kalau tidak ada kita tidak menggunakan itu tidak. Profesi itu lebih kepada sifatnya umum. Tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Pak Osten ya. Jadi sekali lagi gembala itu mengapa khusus? Pertama yang memanggil adalah Tuhan yang menetapkan adalah Tuhan yang memutus adalah Tuhan yang memperlengkapi adalah Tuhan. Khusus ya kan. Nah lalu yang kedua ini adalah untuk tubuh Kristus. Yaitu pembangunan tubuh Kristus. Gereja. Ya gereja. Ya gereja. Jadi dipanggil itu apa di gereja itu? Ya memperlengkapi. Ya jemaat supaya semakin dewasa dalam Kristus mengerti rencana Tuhan berjalan dalam rencana Tuhan tahu visi-misinya Tuhan sehingga itulah dikerjakan bersama dengan timnya dalam pelayanan. Gembala itu punya tanggung jawab yang luar biasa. Gembala harus bisa memimpin tapi pemimpin belum tentu bisa mengembalakan. Beda ya. Gembala harus bisa memimpin tapi pemimpin belum tentu bisa jadi gembala. Semua orang bisa jadi pemimpin tapi tidak semua orang bisa jadi gembala. Tapi semua gembala harus bisa memimpin. Makanya Tuhan memperlengkapi persiapkan seperti tadi sudah dikasih contoh ya ada Musa dan Yosua dan yang lain sebagainya. Dan contoh yang sekarang ya kita lihat adalah kita-kita yang sudah dipanggil. Tadi mengapa orang berhenti seseorang gembala berhenti di tengah jalan ya di tengah jalan banyak penyebab banyak faktor apakah memang awal dari waktu dipanggil itu memiliki panggilan jelas ya panggilan jelas atau panggilan dari Tuhan kalau panggilan dari Tuhan itu tetap dia akan bertahan apapun yang terjadi apapun penderitaannya apapun hambatannya dia akan tetap bertahan di situ senang atau tidak suka atau tidak dia akan tetap bertahan di situ karena apa? sudah menyatu hatinya dengan panggilan itu karena Tuhan yang menyatukan hatinya dengan panggilan itu jadi dia tidak hanya menunggu yang sifatnya yang menyenangkan diri sendiri bahkan yang tidak menyenangkan pun dia harus siap terima siap untuk terima makanya kalau ada berhenti gembala perlu di evaluasi lagi dasar panggilannya benar atau tidak bukan dipanggil barangkali menyerahkan diri dalam arti menyerahkan diri karena ada kesempatan ada peluang dan ada jaminan ada ada finansial ada janji-janji ya kan maka menyerahkan diri kan gitu nah itu tapi ketika dalam perjalanan tidak mengharapkan sesuai dengan apa yang di diharapkan itu tidak sesuai inilah calon-calon orang akan mengundurkan diri jadi gembala ya jadi gembala jadi intinya gitu jadi hidup matinya akan disitu tadi sudah dikutip dengan pernyataan Paulus ya Paulus itu pernyataan kepada seorang gembala juga itu ya kan mati hidupnya adalah untuk Kristus ya mengembalakan domba-domba yang Tuhan percayakan hari-hari ini zaman ini masih banyak kok ya gembala yang upahan dengan gembala yang baik itu masih banyak ya gembalanya upahan itu yang akan berhenti di tengah jalan ya di tengah jalan kenapa ada ada upaya yang lebih besar daripada gembala ada jaminan yang di tempat lain yang lebih daripada seorang gembala gembala 24 jam kalau kerja menjadi karyawan kerja menjadi anggota dewan menjadi politikus dia tidak bekerja 24 jam ya ya berapa jam hanya 2 jam di kantor sisanya di luar ya sisanya untuk kunjungan ke daerah pulang dari kunjungan dari daerah bawa amplop ya kan besar-besar nah itu aja nah sehingga itu lebih senang yang begitu lebih cepat mendapatkan duit gembala sudah kotbah tiap hari minggu tidak dapat apa-apa kan gitu ya ya nah itu hanya dapat suka cita sama sejahtera ya gitu udah begitu pun tetap semangat Tuhan memberkati padahal di rumah istrinya sudah berdoa Pak hari ini susu anak belum ada ini belum beli kan gitu kita berdoa pasti Tuhan berkati gitu nah tetap makanya gembala itu harus didukung oleh keluarga terutama didukung oleh istri maka saya katakan keberhasilan kalau suami menjadi gembala kalau suami menjadi gembala itu keberhasilannya tidak terlepas dari dukungan istri kalau tidak servisi dan misi dengan istri gembala akan lemah dan dia tidak akan kuat untuk melangkah menjalani pelayanan ke depan ya tapi kalau udah sehati sevisi misi dengan istri wah luar biasa ya saling mempercayai saling menorong saling melayani satu sama lain ya tidak lagi melulu pekerjaannya untuk apa ya lebih banyak santai-santainya tapi memikirkan melakukan pekerjaan Tuhan kalau istri yang jadi gembala suami pun harus dukung pul istrinya jadi gembala yang harus mengerti memahami itu ya itu yang bersampaikan terima kasih biar sonder gaji selalu manis bagaimana Pak biar sonder gaji selalu manis ya kerja buat Tuhan selalu manis itu lagu anak-anak tapi juga maknanya sangat penting ya baik terima kasih kalau tidak ada lagi kita lanjutkan presentasi yang berikut Pak Pak Elia Pak Elia setelah itu Pak Fabri silakan Pak Elia sudah bisa langsung host siapapun bisa jadi hostnya ya langsung silakan selamat menikmati selamat menikmati